Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, Loon Aulia Astia, mahasiswi dari Poltekes Kemunkes Banjarmasin jurusan gizi Di sini saya ingin memberikan sedikit informasi tentang MPAC, makanan pendamping asi MPAC itu makanan atau minuman tambahan yang bergizi yang diberikan pada anak di atas usia 6 bulan Karena sebelumnya anak itu 1-6 bulan itu diberikannya full asi atau susu Terus MPAC itu makanan pendamping asi untuk memenuhi kebutuhan energi atau nutrisi yang tidak tercukupi oleh asi Karena semakin tertumbuhnya perkembangan anak, semakin banyak juga gizi yang diperlukan oleh anak Menuju ke makanan yang agak lunak atau padat Pada usia 4 bulan pencernaan bayi itu sudah mulai kuat Sehingga perlu diberikan makanan pendamping asi Jadi jenis-jenis makanan pendamping asi itu ada yang makanan lumat Makanan lumat itu contohnya kayak buah pisang dihancurkan atau dilumatkan itu namanya makanan lumat Itu contohnya dari bubur Bubur yang dimasak itu yang airnya banyak Terus pisang yang dihancurkan atau pepaya Terus nasi yang nasi lunak terus disaring lagi itu namanya makanan lumat Terus untuk makanan lumat itu biasanya diberikan dari anak usia 6 sampai 9 bulan Setelah yang 9 bulan itu bagusnya diberikan makanan lunak Kalau makanan lunak itu biasanya makanan yang direbus dengan air yang banyak Jadi teksturnya itu lebih padat daripada makanan lumat Atau kayak kentang rebus gitu atau bubur itu sudah termasuk makanan lunak Terus untuk selanjutnya yang diatas 1 tahun itu anak itu sudah bisa makan makanan padat Makanan padat itu kayak makanan lunak Itu kayak sama kita sudah buah Terus untuk cara pemberian makanan itu sama itu diberikan secara hati-hati Jadi misalnya kayak anak itu ada alergi ada responnya biasanya bu Jadi kita tahu anak itu alerginya apa kayak buba Terus memberikannya itu secara perlahan aja padusa yang berkasih Misalnya anaknya kadang mau sudah di stop dulu Karena beberapa jam lagi baru diberikan lagi Karena respon anak itu berpengaruh juga baik Cara pemberiannya tuh Misalnya umur 16 tuh sudah sekitar 6 sentok makan atau kayak seperempat mangkok Terus 7 bulan misalnya sudah habis Satu setengah itu ditambah lagi Porsinya sedikit-sedikit aja Tambah 1 sentok makan kah Jadi misalnya habis lagi Tambah lagi Sesuai umurnya tuh akan semakin banyak yang dimakannya kayak itu ngu Terus Untuk contoh manunya tuh Ada lagu kukus misalnya Lagunya tuh Dijarang terus Karena dihancurkan bisa ditambahkan sama asipian Jadinya pas makan tuh langsung sama asipian juga Asipian tuh kadang mesti dipian pas balik ke minumnya aja bisa dicampur ke makanannya juga Terus ada juga bubur beras rasa pisang Itu ada tepung beras, pisang, asip, sama air bisa dicampur juga Atau mau asip full aja bisa Tepung berasnya tuh dicampur sama asip atau air Terus pisangnya tuh dikerok Terus dicampur lalu dimasak sampai matang Terus untuk pemberian makannya tuh sama kayak kita juga 3 kali sehari Ada pagi, siang, sama malam Kayak itu atau sore Sama diselingi asipian Jadi habis Kalau pagi tuh bisa aja asipian dulu Misalnya jam 6 Lalu jam 8 Bisa makan ribur Atau buah Terus jam 10-nya bisa diberikan buah yang dihancurkan tadi Misalnya masih umurnya yang 6 bulan Kayak itu Lalu Enak asipian lagi Lalu makanannya lagi Untuk strategi pemberian makannya tuh Jangan menyerah kita untuk memperkenalkan makannya tuh Diberikannya tuh secara bervariasi Juga makanannya jangan yang itu-itu aja Misalnya hari ini menunya apa Besoknya lagi dikat Kayak anak tuh mengenal juga rasa dari makanannya, teksturnya Terus Waktu makanannya Jangan terlalu lama juga Kayak dibasih misalnya 15 menit Misalnya sudah kademau lagi Maksudnya stop aja Terus jangan dipaksa anaknya untuk makan Itu pun kayak enak Misalnya kademau lagi Kayak ada rasa traumanya Kayak itunya kademau lagi Jadi biar aja udah lapih Maksudnya Mungkin ini saja Sedikit informasi dari saya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh